Mantan striker asing andalan Persija Jakarta, Marco Simic masih menjadi tanda tanya. Dilansir tribun PSM, Marco Simic sempat dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1, seperti RANS Cilegon FC, Arema FC, Persis Solo hingga PSM Makassar. Kans Marco Simic untuk gabung ke satu di antara empat kontestan tersebut tentu sangat besar, terlebih Marco Simic belum mendapatkan klub baru setelah hengkang dari Persija Jakarta. Selain itu, keempat kontestan tersebut diketahui belum mendatangkan striker asing untuk memanaskan perhelatan Liga 1 2022 per 2023. Home, Super Bowl, Indonesia, Liga 1 Indonesia, bukan Persis Solo, Marco Simic dikabarkan akan ke PSM Makassar. Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022 pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Editor, Salomo Tarigan, a. Marco Simic, tribun tanda hubung Medan.com, masa depan mantan striker asing andalan Persija Jakarta, Marco Simic masih menjadi tanda tanya. Persis Solo adalah klub pertama yang sempat dikaitkan dengan pemain asal Pro Asia tersebut. Indikasi rumor kian memuat setelah Marco Simic ke Pergok saling follow di Instagram dengan bos Persis Solo, KS Sang Pangaret. Warganet, terlebih supporter setiap Persis Solo, Pak Supati menilai, bahwa Persis Solo akan mendatangkan Marco Simic dan akan mengenalkannya dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, rumor Marco Simic gabung Persis Solo tak kunjung terrealisasi. Padahal Persis Solo telah mengenalkan pemain-pemain anyarnya di musim ini, kendati baru pemain lokal. Rumor menyebutkan bahwa negosiasi antara Persis Solo dengan Marco Simic belum menukan kata sepakat. Di satu sisi, muncul rumor lain yang menyebutkan bahwa PSM Makassar paling ngebet datangkan Marco Simic. Klub berjuluk Juku Eja itu kabarnya telah sepakat dengan Marco Simic. Jika kabar itu terrealiasi, maka Marco Simic akan dikenalkan PSM Makassar dalam waktu dekat. Kendati sebatas rumor, ketertarikan Juku Eja terhadap peraih gelar.